Nah kemudian bagaimana kita agar dalam membeli suatu sayuran atau buah-buahan tidak terkecoh dengan penampilan semata Tetapi ada trik-trik yang bisa saya sampe atau kriteria-kriteria tertentu yang bisa kita sampaikan kali ini Yang pertama terutama adalah bentuknya Kemudian kedua adalah tingkat kesegarannya tentu kalau sudah berkurang kadar airnya jadi bentuknya Bentuknya maksudnya bagaimana? Bentuknya mulus nanti untuk masing-masing jenis Oh ada yang keriput Ada yang keriput, ada yang layu atau bentuknya tidak sempurna penjol dan sebagainya Tidak ketimun ada bengkok begitu Tidak normal kan ada bentuk normal ada bentuk yang Kemudian tingkat kesegarannya dan yang paling mudah adalah dari warna Biasanya kita sense pertama apa yang kita lihat itu adalah warna Kalau makin cerah warna itu biasanya menunjukkan suatu sayuran atau buah makin bagus Saya jadi teringat tadi mengenai warna ya Pak mungkin saya tadi ingin menambahkan kandungan gizi pada sayuran dan buah-buahan Ada yang menonjol selain dari karbohidrat sebetulnya kandungan vitaminnya Kandungan vitamin pada sayuran dan buah-buahan ini juga cukup menonjol yaitu vitamin A dan vitamin C Jadi terutama pada vitamin A kita lihat dalam bentuk beta-karotene atau karotene lainnya yang merupakan prekursor bagi vitamin A Vitamin A ini terdapat dalam sayuran dan buah-buahan yang berwarna cerah tadi kuning oranye ataupun hijau Misalnya wortel, tomat, kemudian pada sayuran terutama sayuran yang berdaun hijau Ini juga mencirikan kandungan vitamin C-nya yang tinggi Bayam, kangkung yang warnanya hijau Jadi tadi kalau menunjukkan makin segar ya warnanya seperti warna yang semula maka kandungan vitaminnya kita harapkan juga masih baik Saya tertarik tadi itu ya penjelasan kriteria dalam pemilihan sayuran dan buah-buahan yang baik itu segar Ini sekarang ini kan teknologi sudah semakin berkembang begitu ya Kalau kita berjalan ke supermarket misalnya itu suka disemprot-semprot itu dengan air entah apa itu disemprot Nah sebenarnya bagaimana kita mempertahankan kesegaran sayuran dan buah-buahan ini Apakah dengan cara penyemprotan seperti itu mungkin untuk di toko Kalau di rumah ini bagaimana kita mempertahankan kesegaran sayuran dan buah-buahan Jadi memang penting sekali kita kalau kita mempunyai bahan sayuran dan buah-buahan yang belum langsung akan dikonsumsi Jadi akan kita simpan kita perlu bagaimana tekniknya untuk menyimpan yang baik Jadi ada teknik-tekniknya Ada teknik-tekniknya Tentunya ini untuk menghindari kerusakan dari vitamin tersebut ya ataupun zat-zat lainnya Kemudian kesegarannya karena kadar air tadi dan juga kerusakan mikrobiologis Nah caranya itu pertama adalah dengan mengkondisikan suhu yang tepat Pada umumnya suhu yang lebih rendah daripada suhu ruangan di sini ya Jadi itu lebih baik untuk memperpanjang masa simpannya Jadi kalau kita simpan di lemari es misalnya itu akan bisa memperpanjang beberapa hari Jadi sayuran dan buah-buahan ini memang kita katakan bahan pangan yang mudah rusak Sekitar satu sampai dua hari Jadi kalau kita simpan di lemari es, lemari pendingin maksud saya Tetapi juga itu ada tekniknya Pak Jadi di lemari pendingin itu di mana yang paling tepat adalah pada bagian yang agak di bawah Jadi bukan kalau kita lihat kan freezer Oh iya freezer Freezer ya jadi pembuat es Kemudian penyimpan filler Penyimpan ikan dan daging Baru refrigerator Refrigerator ini suhunya sekitar 4 derajat celcius Kadang-kadang maaf 10, 8-10 derajat celcius Jadi tidak terlalu dingin nanti malah ada kerusakan karena dingin Oh jadi justru kalau semakin dingin juga akan memberikan Akan menjadi ada suhu yang paling tepat sekitar 8 derajat Dan ini tentunya bervariasi untuk sayuran dan buah-buahan tertentu Begitu ya Dan ibu itu